Membenci dosa, ketidakbenaran, dan cintailah keadilan. Markus 3, ayat 5 Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, Ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Kemarahan Yesus menunjukkan kebencian dan ketidaksenangannya terhadap semua ketidakbenaran dan ketidakadilan. Sekalipun orang Kristen tidak boleh marah secara tidak benar, kita bisa bertindak seperti Kristus bila kita marah terhadap kejahatan. Ibrani 1, ayat 9 Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu, Allah, alamu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Kemarahan terhadap dosa adalah bukti bahwa orang itu berada di pihak Tuhan melawan kejahatan. Marilah membenci dosa ketidakbenaran dan marilah mencintai keadilan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!